Pihar Tendian Pasukan yang diduga Cakra Birawa Pasukan tersebut menunggu bahwa ia adalah Jenderal Ahanasution yang dicari Kematian itu menjadi ingatan paling menyedihkan dari Ibunda Pierre Karena tanggal 30 September Biasanya Rukmini dan Pierre merayakan hari ulang tahun sang ibu di rumahnya di Semarang Tidak hanya kematiannya yang tragis Pierre Tendian juga memiliki kisah cinta yang tak banyak diketahui publik Pierre pernah merajut cinta dengan Rukmini Syai Min Namun, kisah cinta mereka tak berakhir di Pelaminan Karena Pierre Tendian tewas dalam peristiwa 30 September 1965 Pierre awalnya bertemu dengan Rukmini saat ditugaskan sebagai Komandan Peleton Batalion Tempur 2 Kodam Bukit Barisan di Medan pada 1963 Saat itu ia diajak sahabatnya untuk datang ke rumah Syai Min Disinilah pertama kalinya Pierre bertemu dengan Rukmini anak Syai Min Setelah bertemu pada akhirnya Keduanya pun merajut asmara walau terganjal restu dari orang tua karena perbedaan agama Hingga di Juli 1965 Keduanya berniat melanjutkan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan Pernikahan keduanya pun direncanakan akan dilaksanakan pada November 1965 Keseriosan Pierre untuk meminang Rukmini bukan main-main Saking liatnya, Pierre bahkan mengambil kerja sampingan sebagai sopir traktor untuk meratakan tanah pembangunan proyek Monas Setelah itu, Pierre juga mencari informasi rumah kontrakan di sekitar Menteng Untuk ditempatinya bersama Rukmini selepas mereka berdua menikah dan tinggal serumah Sayangnya, rencana pernikahan mereka harus kandas Karena Pierre tewas pada peristiwa malam bersejarah 30 September 1965 Tepat dua bulan sebelum acara pernikahannya dengan Rukmini dilaksanakan Pertemuan Pierre dan Rukmini pada saat lamaran tanggal 31 Juli 1965 Menjadi hari terakhir keduanya bertatap muka Bertemu satu sama lain Saat perayaan Hari Kesakitian Pancasila di tahun 1967 Sosok Rukmini datang untuk mengenang kekasihnya Bahkan, butuh waktu lima tahun untuk Rukmini melupakan dan merelakan Pierre Untuk Rukmini dapat menikah dengan pria lain Yang diketahui adalah seorang karyawan bang Dikutip dari akumresi penulis biografi Kapten Pierre Tenyang Rukmini ternyata sudah meninggal dunia pada tahun 2019 lalu Almarhum wafat pada usia 72 tahun di Kelaten, Jawa Tengah Tepatnya pada 27 Juli 2019 pukul 08.30 waktu Indonesia Barat Almarhum dibaringkan berdekatan dengan makam ayah dan ibunya Di pemakaman Kunceng, Yogyakarta Almarhum juga meninggalkan dua anak dan lima cucunya Beginilah kisah cinta sang Kapten Pierre Tenyang dengan Rukmini Semoga pahlawan kita ditempatkan di surga Tuhan yang paling indah Komen di bawah untuk next video aku harus bikin video apalagi Kita akan bertemu di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!